Saat terjadi peningkatan kasus HIV-AIDS di Kota Pekalongan tahun 2023, dalam setahun ditemukan 152 kasus HIV-AIDS baru, masyarakat Kota Pekalongan di Imbau menjaga perilaku hidup sehat dan tidak bergontagan di pasangan. Terjadi peningkatan kasus HIV-AIDS di Kota Pekalongan tahun 2023, dalam setahun ditemukan 152 kasus HIV-AIDS baru, masyarakat Kota Pekalongan di Imbau menjaga perilaku hidup sehat tidak bergontagan di pasangan. Epidemiolog Kesehatan Muda Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, Aupik Taufik mengungkapkan, kasus HIV-AIDS di Kota Batik tahun 2023 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Pihak Dinas Kesehatan terus melakukan upaya screening pencarian kasusnya dari sisi perilaku masyarakat. Dari sisi pengobatan, dari 141 kasus yang ditemukan, 85 persen minum obat. Untuk orang dengan HIV-AIDS atau ODA dari berbagai kalangan, ada dari ibu rumah tangga, pengusaha, wira swasta, dan ASN. Yang lebih menjengangkan ialah dari kasus tahun 2023, ada 40 kasus ini dari hubungan seks laki-laki dengan laki-laki. Ini lonjakan yang signifikan. Untuk kasus HIV-AIDS, untuk tahun 2023, Alhamdulillah mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, di mana di tahun 2021 itu kita menemukan sebanyak 112 kasus baru, kemudian tahun 2022 sebanyak 120 kasus baru, kemudian di tahun 2023 itu sebanyak 152 kasus baru. Nah, jadi masih fenomena gunung es ya. Jadi kalau dari sisi kami, petugas kesehatan, semakin baik teman-teman screening-nya, kemudian pencarian kasusnya, kalau di atas sisi perilaku, nanti biar masyarakat yang bisa menilai gitu ya. Jadi Alhamdulillah dari sisi pengobatan pun, dari 141 yang ditemukan, 85 persen yang akses minum obat. Kalau kalangan yang paling banyak ini? Kalau kalangannya lumayan banyak ya, ada dari sisi ibu rumah tangga juga lumayan, kemudian ada pengusaha, wira swasta, dan cuma yang lebih mencengangnya itu kaum untuk sek lelaki. Ya sebanyak ada 40 kasus ya, kasus di tahun 2023 itu. jenis penelarannya apa? Kenapa? Jenis penelarannya. Apa yang ditemukan? Pagi apa? Sek bebas atau? Kalau dari penggunaan faktor pencetukannya itu hubungan sek. Ya, dari hubungan sek sambil 90-99 sek, itu hubungan sek yang berganti pasangan, dan itu yang lebih mencengangkan itu adalah hubungan sek laki-laki dengan laki-laki. Yang di tahun 2023 itu mengalami lonjakan peningkatan yang cukup signifikan. Ya, umur terkecil. Usia produktif. Ya, usia produktif. Usia sekitar di atas 15 tahun ya. Karena kalau anak-anak itu dari ibu yang positif, ya, juga ada ASN juga ada, ya, ada pengusaha, ada dikasih kota yang pasti penelarannya lewat hubungan sek. Laki-laki sama laki-laki, dan laki-laki sama perkuan. Dari sisi pelayanan 14 puskesmas di kota Bekalongan, siap melayani pengobatan HIV. Begitu pula dengan 8 rumah sakit di kota Bekalongan. Untuk masyarakat, Dinas Kesehatan Terus melakukan sosialisasi dan melakukan survei terpadu biologis dan berlaku STBP dari 652 sasaran. Dari 652 sasaran, ditemukan 12 yang positif HIV AIDS. Romy Soeharto, Batik TV melaporkan.